Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Tabek salamat linggo nalatai Salam saujud karendet malepang Adil katalinu, bacuramin kasaruga Bahasengah, tajubata, arus, arus, arus Ijin aku menambahkan Janja waik kami dayakman Batung miraputut telangnya selukan labi Miratunun gana pelangar Pengumasul bagi ngomong tumuk bias pasang Ampe baru sepong tunuk bakas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggungan kami poang sagar nanan tanik ranung kami Nah pemirsa, belum pernah Pemirsa ini kisah Ini pemirsa lah, jadi pemirsa Pemirsa lah, nah ini pemirsa Nah itu pemirsa Nah pemirsa, juga pemirsa Nah pemirsa Terima kasih Saudaraku Anang yang ada di Banjarmasin Saudaraku yang luar biasa Memang dari kemarin beliau mencari saya Ingin jumpa dengan saya Ingin konek dengan saya Tetapi puji Tuhan Pada malam hari ini Syukur Alhamdulillah Bisa tersambung tanpa ada yang disengaja Perkenalkan nama saya Eda Stepen Lalung Asli Dayak Mayan Kalimantan Tengah Tamiang Layak Maaf ya, menurut agama kahrikan Pak, apa sudah Katolik? Saya Katolik Tetapi untuk kegiatan budaya Saya tetap Menjalankan Melanjutkan Apa yang di Warsi oleh Khususnya Suku-suku Mayan lah Jadi Kegiatan Limpian Selama ini Apa? Untuk di Kebudayaan Saya kalau di Kebudayaan Saya Penerus Budaya Ada Dayak Mayan Pada khususnya Budaya Kalimantan Tengah Tapi Suku-suku Dayak Mayan Setiap ada FN-FN Kegiatan Di Kalimantan Tengah Di Kalimantan Selatan Di IKN Saya selalu Dilibatkan Untuk Mendapingi Pejabat-pejabat negara Yang datang dari Ibu Kota Negara Oh ya Untuk di Ibu Kota Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Setiap ada tamu-tamu Kedegaraan Yang datang ke Palangkaraya Saya salah satu Kurang lebih Sepuluh orang Yang Totalitas Menampilkan Budaya Dayak Suku-suku masing-masing Kami selalu Bergedengkan tangan Untuk Meneruskan Budaya kita Jangan sampai Budaya kita ini Dihilangkan Dan dilenyapkan Mantap Agama Agama Boleh masuk Ke kita Yakinan apapun Boleh masuk Tetapi Jangan saling-saling Datangnya agama itu Budaya kita Dihilangkan Enggak Enggak Bujur Dan Tadi Saya jumpa Dengan Saudara Anang ini Tidak lain Dan tidak bukan Gara-gara Dia Pamer Dari pagi hari Pas Saya buka-buka Di dalam tas saya Luar biasa Ada lebih besar Bisa jadi Kalah Itu didapat dari mana Pianto Ini kemarin Ini kemarin saya dapat Dari Pendelaman Kalimantan Tengah Sekitar di daerah Atas Buhut Tidak sengaja juga Jalan ke hutan Ketemu Bilang mereka Ini daun tangguh sehari Saya simpan saja Saya simpan Soalnya Tidak mudah Mendapatkan Benda-benda Seperti ini Oh jadi Pian mentik langsung Dari tanamannya itu Langsung Langsung Mentik dari hutan Dan bagi-bagi Wah iya Mengatakan bagian Dan sebetulnya Kalau Saudara-saudara Isya daerah Kaltip ini Di daerah Grogot Lungkali Lungikis Ini paling banyak Sebetulnya tanaman ini Hanya sedikit manusia Yang dibuka Untuk dapat melihat Oh Oh jadi Kadang terlihat Kayak itu kah Ya Itu tergantung Tergantung kitanya Tergantung kita Rejeki-rejeki Dan juga Kepada Saudara-saudara Semua Saya Mewarisi Ilmu Pengobatan Alternatif Menurut Suku kami Dayak Mayan Dan kami Sebetulnya Tidak Memaksa Orang-orang lain Atau suku-suku lain Percaya Dengan pengobatan kami Kami Memakai Ubat alternatif Kami ini Pertama Dulu Zaman di daerah kami Itu Akses Jalan darat Jalan sungai Susah Maka Kami Salah satu pilihan Pertama adalah Pengobatan alternatif Yaitu belian Belian dadas Atau belian bawo Oh jadi Kalateng pakai belian juga Bukan Belian Loksatu aja Iya Loksatu Dengan mayan Hampir sama Hanya beda Cara penyampaiannya aja Pelantunan bahasanya aja Ulun banyak Ulun dapat dari Kalau Abah kan Daerah kandangan sana Dia Arat Lagi anum-anumannya Memang Di pedalaman sana Nah Banyak berkisah Tentang Kebudayaan Loksado itu Masalah Balian Tadi orang berobat Iya Kalau untuk berobat Minyak-minyak Pengobatan alternatif Menurut Keyakinan kami Masih Tersimpan rapi Mantap Minyak bobot Minyak kukang Minyak sambung maut Minyak kumul Minyak kukang Apa yang pengobatan pak? Nah Itu yang dicari Itu yang dicari orang Itu yang dicari orang Mana-mana itu Nah Tena ketahuan orang Diserbu orang kita Dan kami selalu di Warisi turun-temurun Adalah minyak kembang sarai Nah Allah Mesti dijawab minyak kembang sarai Ada juga Wah Jawaban Minyak Kambang sarai Nah itu Digunakan dengan berbagai macam Keinginan kita Kalau untuk A Ya untuk A Untuk B Untuk B Untuk C Untuk C Mantap Soalnya nanti Itu Penyang tuh banyak bantar Itu didapat dimana tuh? Ini warisan keluarga Ini Warisan keluarga Ini Kalau ini kan seramen Seramen dalam artian Digunakan media belian Bahwa setiap belian Menggunakan seramen Seramen lah Supaya roh-roh Halus yang akan Mengganggu Atau yang orang kita Ubati nanti Tidak berani Mengganggu kita Karena menurut Keyakinan kami Menurut keyakinannya Keharingan Bahwa orang yang memakai Taring-taring seperti ini Roh-roh halus itu Tidak berani mengganggu Hmm Jadi itu artian lah Ananya Tahu Terus kalau Pakai bulu Ini enggang di kepala itu Apa Pak? Itu Itu namanya Sunting Sunting Dia Lambang Kalau untuk orang manyan Kalau manyan Dia memakai Sebetulnya bukan Enggang ini hanya tambahan Tapi kita Asap orang lebih dengan kenangan Memakai burung juwe Oh Burung juwe Juwe Ini yang ini Burung hararwai Bilang ke burung juwe Bahwa burung juwe itu adalah Burung-burung setia Dia tidak akan pindah Dia tidak akan pergi Dari tempatnya Kecuali kematian Waduh Nah itu filosofinya Itu filosofinya disitu Mantap 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 Dia selalu Daerah tempat tinggalnya Harus bersih Aman Damai Dan Tidak akan pindah Dari tempat itu Kecuali Itu tadi Kematian Itu filosofi Tetapi zaman sekarang Jangan kita ikuti Kalau memang tidak enak Ngapain kita pertahankan Bujur Bujur Jadi itu Yang diambil Dayak Untuk filosofi itu Itu filosofi Filosofinya Seperti itu Dan Bagi saudara-saudara Yang Bisa terhubung Atau bisa menonton ini Saya sudah ini Yang ingin Pengobatan Jarak jauh Tanpa menyentuh Boleh hubungi saya Boleh kontak WA saya Tanpa mahar Silahkan Mau kirim saya 10 ribu Boleh 20 ribu Boleh Saya tidak akan minta Apapun Itu pribadi kalian Pokoknya yang berkaitan Dengan Penyakit yang Bukan penyakit rumah sakit Seperti Ada bilang orang Kena santet Kena guna-guna Atau apapun itu Boleh Maka ya Apa kisahnya ini Tanpa Bayaran ini Bebas Dalam artian begini Setelah Orang-orang Kami manyan Maksudnya Seperti orang-orang Orang-orang juga Luksado Yang Wilayah-wilayah Yang orang-orang Merat Kami Daek Meratus Daek Mayan Kami tidak Pernah meminta Yang penting Sekali kami melakukan Pengobatan itu Duit 24 ribu Beras Satu mangkok Di atas itu Terserah orang memberi Itu pribadi orang Duit 24 ribu Beras Satu mangkok Itu Satu mangkok Nah itu Kalau lebih dari itu Itu pribadi orang Memberi kita Bukan kita yang Menyebut Soalnya kalau kita Menyebut Sesuatu yang kita Gunakan Melanggar aturan Dari leluhur itu Itu akan pudar Orang Mayan itu Adalah Cikal bakalnya Datang di Kalimantan Selatan Kami dulu Punya kerjaan Nasarunai Di Muara Baritu Muara Laut Kerajaannya itu Adalah kerjaan Nasarunai Menurut Hasil penelitian Terakhir Yang gerabah-gerabah Atau arang-arang Yang ditemukan Di daerah Candi Agung Amunta itu Bahwa Arang dibandingkan Dengan arang Yang dikutai Kartan Negara Lebih tua kerjaan Nasarunai Yang punya orang Daek Manyan Yang gerencing-gerencing Itu apa? Ini Gelang Gelang bau Ini kurang lebih Gelang bau Gelang bau Ini Dipercaya Untuk Mengusir Ruh-ruh halus Yang mengganggu Orang Yang kita obati Itu Barang tuha Barang hanyar Barang tuha Ini Peninggalan Prasejarah Ini Mantep Kan apa Bisa udah Biar Dari siapa Itu dari Orang tua Dari orang tua Salah satu Generasi Baru Yang untuk Melanjutkan Ini Ya kita Itu apa Sesuatu Sesuatu Pegangan Yang diberi Orang tua Dulu Pegangan Yang diberi Orang tua Dulu Bermacam-macam Nah ini Ini yang kemarin Kalungku Yang waktu Saya pasang Ke Jakarta Waktu saya Pengen jumpa Dengan Marshal Itu siapa Yang mau Undang PN ke Jakarta Itu Waktu itu Kebetulan Ada Kegiatan Makanya Saya kesana Kemarin Saya sudah Di Jakarta Jalan Lihatlah Kejutan Nenek Diam Nek Siapa Soap Ano Jual Soap Kepanasan Jual Di sini Di ruang Kayak Tule Ulun Pernah Ketamian Layang Di Pak Stepeng Gasan Mencegah Hantu Putina Benarkan Babuhan Dayak Di rumah Di tali Pakai Tali Handuk Ay Bujur Kau Haja Dijarap Nah Hibak Dipasang Itu Bila Aksesoris itu Pilihan Bila lagi Bebalian Pokoknya Bebalian Ada Kegiatan Budaya Diundang Ada Pejabat Pejabat Hadir Kita Salah Satu Ikut Andil Bukan Nari Saya Iksandil Untuk Melaksanakan Ritual Adat Oh Ritualnya Bukan Kadang-kadang Kalau lagi Pengen Ikut Nari Soalnya Gelang-gelang Yang saya Pakai Ini Tidak Bisa Untuk Ditampilkan Dalam Artian Tari Menari Hanya Untuk Berame Rame Bukan Untuk Hiburan Bukan Untuk Inilah Memang Ritual Untuk Belian Lalu Mandau 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 Simpan Ini Adalah Pending Jadam Yang Orang-orang Yang Sesepuh Sesepuh Banjar Tahu Ini Ini Adalah Jadam Kalau Tidak Ada Turunan Dari Kerajaan Tidak Mungkin Megang Ini Pending Jadam Banyak Baner Dapat Dimana Dan Juga Sunting Ini Lambang Kebesaran Belian Ini Sunting Kalau Kami Melakukan Ritual Ini Kan Pusaka Bahari Yang Pusaka Bahari Sudah Ada Disini Nanti Kalau Kita Waktu Memimpin Ritual Bila Orang Dulu Balas Pati Atau Kita Setelah Melakukan Itu Lalu Terjadi Malapetaka Menimpa Kita Makanya Kita Memang Punya Lambang Kejayaan Yaitu Sunting Itu Untuk Dipegang Kalau Kita Sedang Melakukan Ritual Dia Disini Kalau Pindah Ada Balas Pati Lalu Ini 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 Sama Ini Sebetulnya Pending Ini Pending Pending Jadam Ya Ini Pending Jadam Dia Ada Dua Macam Ada Yang Kuningan Ada Yang Perak Yang mana Yang Bagus Yang Perak Sama Tergatul Seringnya Membawa Untuk Ritual Untuk Dibawa Belian Dia Semakin Ini Semakin Mantap Jadi Jadi Adat Manyan Sendiri Ritual Apa Apa Yang Pian Pernah Lakukan Balian Balian Memberi Makan Leluhur Seperti Memberi Makan Pegangan Pegangan Seperti Kami Jalur Kami Dayak 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 Manyan Benua Lima Dayak Manyan Benua Lima Ini Sebetulnya Kaitan Eratnya Dengan Banjar Itu Luar Biasa Kami Punya Junjungan Namanya Putiri Kungkuniak Dianggaluh Kuku Panjang Dan Beliannya Itu Harus Pakai Bahasa Banjar Jadi Itu Mbak Mamang Terus Ya Mbak Mamang Habis Itu Putiri Dari Ujung Panti Manggil Putiri Junjung Bui Boleh Lahan Mendengarkan Mbak Mamang Ringan Ringan Aja Begini Itu Artinya Kita Sebelum Melakukan Ritual Itu Kita Ampun Maaf Kepada Saudara-saudara Yang disekitar Kalau ada Yang memang Lebih tinggi Atau Lebih rendah Atau Apapun Dengan Kita Kita Ampun Dulu Mereka Takut Mereka Tersinggung Dengan Apa Yang Kita Laksanakan Di Dekat Sampean Ada Pegang Ada Tasbih Atau Apa Dekat Kalau Ada Saya Coba Ngomong Dari Sini Yang Aku Bilang Tadi Yang Tanpa Menyentuh Tadi Tidak Temu Apa Apa Lailah 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 Bisa Juga Menjikir Aku Ini Pegang Pusaka Lading Saidina Ali Guluk Alam Jalalah Dari Guru Tuhan Dalam Pagar Aku Yang Pegang Ini Kayak Apa Kadada 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 Banyak Banar Ini Ini Kada Di Rumah Nanti Kantor Lagi Piket Nah Kya Om Ngia Wab Sudah Mulai Itu Sebenarnya Yang Kupanggil Datuk Datuk Sampean Pinjam Mereka Datang Sebentar Kalau Ada Tas B Nah Mudah Ada Mudah Ada Banyak Aku Menudukan Tas B Gak Sampaikan Dari Sini Bahwa Real Kalau Aku Yang Pegang Kan Takut Ada Trik Tapi Kalau Yang Pegang Aku Sampaikan Dari Sini Tasbih Itu Bayun Disitu Bisa Banyun Bisa Kadang Ketukah Kusahakan Bisa Kalau Sudah Kusuruh Dari Sini Sudah Terhubung Di Di Rumah Kita Lakukan Ada Minyak Pengobatan Minyak Kukang Ada 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 Asli Kadanya Ini Di Konten Melulu Isinya Adat Istiadat Kita Kalimantan Ini Dayak Banjar Ini Yang Kebetulan Ini Ada Presetari Budayanya Senang Banar Sebelumnya Penyang Penyang Itu Apa Penyang Penyang Itu Kita Tidak Semberangan Ini Sebetulnya Ini Punyak Kuning Ada Empat Ini Dikasih Oleh Keluarga Besar Habib Baim Al-Idras Bin Yahya Bin Jakarya Ada Tiga Ini Tasbi Giyok Merah Giyok Giyok Hijau Mandau Tuhan Mana Ada Di Mobil Ada Kukulari Barat Banar Ada Mungkin Apalas Sari Budaya Ada Dan Harat Ada Ada Di Dalam Mobil Ada Lengkap Ntar Aku Kasih Lihat Bahwa Aku Ini Bukan Muslim Tetapi Benda Benda Muslim Sama Aku Tuh Lading Sinian Ali Sama Lading Guluk Kembar Alam Jalal Ntar Ntar Laku Kasih Lihat Tarik Ambil Dulu Ambil Mobil Minta maaf Manya Saka 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 Rantai babi, tidak mau memasang babi, tidak tahu, kalau tidak mau ratai babi, jadi bisa mencari panas. Tidak mau ratai babi. Oh, mantap. Oh, kembar. Dari Herul. Dapat di mana itu juga? Itu dari, ada warisan dari, memang bawaan dulu. Waktu, ada tahu juga, orang kuitan dulu, bahwa waktu pelarian, dari zaman kerajaan Nasarunai, masih ada. Naman, 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 naman tadi, ongkai, nah, semangat saran, nah, kami nanti-nantikan, ini buah-buahannya ini menyimak banar, nek. Luan manggilnya apa, nek? Abah Daniel aja boleh, Bang Eda aja. Abah Daniel, Bang Eda. Kian, jabatan di Kesokuan, kadada, kah? Kadada, ya gitu. Jelas, aku bergelar pangka lima Bang Kirayan oleh Kampung Ulun, Bang Kirayan. Pangka lima? Pangkarayan? Bang Kirayan, amu nyambat pangka lima Mayan. Sari korang kena sekampung, se-Indonesiaan. Se-Manyanan, ya, kalau. Noh, rambutnya pemirsa. Nah, mau apa bungkus, Bang Eda? Ini mobil kadang takutan rajia, kah? Baik izin gak? Ada aman, aman. Ini mobil aman oleh kita, pegiat budaya. Oh, mantap. Itu apa-apa aja tuh asesores, bisa dijelaskan lah? Bang, ada asesores yang ada gantungan. Ini ada lelak pujut. Lelak pujut itu kalau menurut ajar kami Mayan itu lidah hantu. Mana barangnya? Gak ada bisa dibuka. Lelak pujut. Oh, gak ada bisa di dalam lah. Dalam bakul. Oh, itu pinta kayak tuh bilanya malasan ritual tuh lah. Sebenarnya, itu lah. Ini yang digantung-gantung ini rata-rata bungkam. Kayu kurung, kayu sengkele, macam-macamnya disini. Ini memang bungkam. Pak, sedikit kisah tentang minyak bintang, Pak. Kalau minyak bintang, kalau menurut orang Mayan, minyak bintang itu bermacam versi. Yang jelas, minyak bintang itu gunanya untuk menyembuhkan luka-luka zaman dulu. Oleh memang obat-obatan tidak ada, bios-membios tidak ada. Lalu alternatif terakhir untuk pengobatan, yaitu memakai minyak bintang. Ampun, kok ada aja itu di dalam tas tuh. Terencana itu tanggal sepuluhan. Kalau memang aku tidak sibuk nanti di Jakarta setelah ada kegiatan tanggal 6 menit nanti, saya akan langsung ke Banjarmasin, nanti bawa mobil sendiri dari Palangka menuju Banjar untuk membuka acara festival budaya itu. Iya, memang aku nanti totalitas. Kalau waktu acara pembukaan budaya nanti, aku totalitas. Kedua, orang-orang kita Banjar, orang-orang kita Dayak, sebuah panjangan Dayak Meratus, Dayak Dosun Samihim, dan segala macam. Mereka rindu dengan kita penasaran. Mana sih Eda Stepen Lalung ini? Ya gara-gara daun tagus hari ini, Bang. Tadi mulai aku terpancing, nah terbanjur. Terbanjur. Kayak Anu, apa tuh? Iwak walut, nah mematuk iwak walut tuhnya kadah bisa dimuntung. Memang berdikit, langsung di peperutan. Makanya kadah kebalari. Oh, jadi Pian sudah kemana-mana juga? Atau menampilkan budaya kitalah sebagai pak peletari? Sudah, sudah kemana-mana. Seperti mendampingi Kapolri waktu ikrar Dayak dukung IKN. Oh, nah antar Pangkalima, Pian, tuh apa hubungannya? Antar Pangkalima daerah-daerah lain? Anu aja lah konteks. Berteman dan bersahabat. Saya pengen sebetulnya kita orang-orang Dayak, kita orang Kalimantan, kita bersatu. Jangan ada saling sikut-menyikut, saling iri-mendengki, saling menjatuhkan. Saya pengen kita tuh bergendengan tangan ke depannya ini. Soalnya ini suka tidak suka, mau tidak mau, IKN ini sudah di Pulau Kalimantan. Kita kalau tidak bersatu, kita akan punah. Contoh, budaya. Kalau budaya kita tidak kita pertahankan, kita akan punah. Hmm... Wujur, eh, mantap. Soalnya sasaran utama orang adalah menghancurkan budaya. Kalau budaya itu hancur, masyarakatnya akan punah dan hilang. Tidak ada apa-apanya lagi ya. Kalau Kalimantan punya budaya hilang, kebanggaan kita apa lagi? Ya, makanya aku sering dengan teman-teman, dengan kawan-kawan semuanya. Agama, keyakinan, silahkan. Tetapi agama, keyakinan, jangan membuat adat dan budaya kita jadi hilang. Menurut ke itu juga. Kadang-kadang ini mohon maaf, orang Mayan, dia pindah keyakinan dia ke Kristen, pindah keyakinan ke Muslim. Lalu ditanya, enggak, kami dilarang. Kami enggak boleh pakai itu. Itu sebetulnya bahasa yang akan membuat kita itu nanti punah. Sedangkan orang lain yang notabene tidak ada satu suku pun dengan kita, tapi mereka menghuni Kalimantan, mereka lebih berani menampilkan kedayakan mereka daripada kita yang asli. Akhirnya, jangan salah, nanti ada tamu dari pusat mereka-mereka yang dipanggil. Kita ditinggalkan. Jadi, mereka itu menyampaikan, kita yang enggak ada tahu bujul, menyampaikan salah-salah yang sedangkan budaya kita, kita yang tahu. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Apalagi budaya-budaya kita ini kan seperti belian-belian ini kan daerah Semihim, daerah Bakau, Garunggang, daerah Kandangan, Rantau yang masuk ke dalam, Berabai, daerah Hantakan, Dataran Lagak, daerah Kalsel, Halung Balangan itu masih kental kita dengan budaya yang seperti ini. Abah itu di gunung zaman kepala balainya itu, kepala balainya itu zaman Buanca, lawn bilir, ya, Abah? Oh, ya, itu di kentangan, ya. Itu ada balainya lah, balai, apa udah Bento ada balainya? Oh, ada, ada, ada balai adatnya, ada. Semua di kampung-kampung, daerah Mayan, semua pasti ada balai adat, ada, balai adat, eh, besarah, keharingan. Besarah. Nah, lontakonnya lagi kayak jarifian tadi, apa-apa? Jari tua, masih dilaksanakan oleh Dayak Mayan tentunya kan? Nampil tahu. Ya, yang jelas itu kami masih melestirikan Dayak Mayan yang keharingan, masih melestirikan adat budaya, buntang, gawe, miak, misaya, isyirap, mihampe, dan bermacam-macam, masih banyak. Dan masih kami pertahankan. Berarti itu tuh adat demang-demangnya itu masih lengkap aja udah, biar lah, masih... Masih lengkap, masih lengkap dalam artian demangnya ada, mantirnya ada, bukan mantir epat penghulu isya, dalam artian mantirnya empat, penghulunya satu, dalam satu desa, dalam satu kampung. Oh, jadi mantir ada empat orang, penghulu satu, ya? Penghulu satu, makanya disebut mantir epat penghulu isya. Oh, jadi itu tuh ada Dayak tuh anunya tuh, mantir empat, penghulu isya. Demang itu penghulunya satu, ya, itu setiap kampung Mayan pasti ada semua itu. Jadi lima orang istilahnya. Iya, lalu setiap kecematannya itu dipimpin oleh demang. Oh, demang kecematan. Iya, kalau di desa dia penghulu, tapi kalau di kecematan dia demang yang memimpin. Demang itu dia menguasai semua tentang tata cara kegiatan adat dan budaya Mayan itu dia kuasai semua, itu baru diangkat dia jadi demang. Orangnya Adana Anum lah, demang pasti Tuhal lah. Rata-rata di atas lima puluh. Oh, wadapian demang siapa? Iya, di atas lima puluh tahun oleh mereka. Satu, punya karisma dan wibawa yang luar biasa. Kedua, untuk pemahaman masalah adat budaya itu mereka lebih dalam dan lebih paham. Menteri di mana, Pak? Di kampung? Di mantir di kampung, kalau ada acara contoh orang mau pengantin, orang mau aruh, orang mau, itu mereka itu yang diundang untuk berembuk dengan si tuan rumah yang mau melakukan acara pengantin atau acara aruh itu. Iya, nanti penghulu menugaskan, mantir-mantir itu untuk memimpin acara-acara ritual atau acara kawin adat. Kalau sudah yang kawin nasional, mereka tidak ikut ambil bagian lagi. Tetapi untuk acara adat, pengantin acara adat itu, itu wajib dipimpin oleh penghulu dan empat mantir itu. Kalau betiwah itu, itu daya kepuas, daya kekhian, daya ketinggian. Tapi kalau manyan, dia buntang, buntang, miak, ijame, gawe. Oh, lain-lain tiwah lah. Lain-lain. Kalau kami buntang, buntang sama miak. Kalau buntang itu dia acara tentang kehidupan. Kalau miak itu acara tentang meneruskan acara tentang kematian. Acara kematian? Iya. Oh, orang meninggal itu lah. Itu namanya marabia atau vara. Nah, itu untuk meneruskan, dia sudah meninggal. Setahun, baru dilanjutkan. Prosesi menurut acara, seperti acara balik itu, seperti Ngaben. Oh. Bahwa menurut keikinan orang manyan, tulang-belulangnya itu dikumpulkan, lalu digali, dikumpulkan lagi, lalu diritualkan bahwa mereka dinaikkan ke surga menurut tradisi dan menurut keyakinan mereka. Begitu. Kita tidak bisa juga mempolitisi apakah itu betul dan tidak itu. Kita sangat salah. Soalnya itu kan keyakinan orang. Kepercayaan ini ya. Iya, benar-benar. Namun kita orang Kalimantan ini memahami aja. Memahami aja acara itulah kepercayaan mereka. Iya. Terus kalau yang sudah pindah agama kan bukan agama keharikan saja. Jelas mereka akan percaya ya. Iya. Kalau berikut sasas saja. Tapi akhirnya itu menarik gitu. Makanya itulah yang sebetulnya yang harus kita orang Kalimantan jaga sekarang itu. Jangan sampai, itu tadi, kutekankan keyakinan kita ini melunturkan budaya kita. Dan kalau kulihat sekarang itu, ini mohon maaf, nanti jangan di politisi. Kalau kulihat sekarang itu, hampir semua lini kita ini. Bukan hanya kita di Kalimantan, di Indonesia pun. Hampir. Kita malu menampilkan budaya kita gara-gara keyakinan. Olun kata ya, sabaratan budaya di Kalimantan, lo angkat nih di Youtube. Contoh olun nih. Nah, jarbahnya si Eda Abad Daniel Adilan Sesat, saya ngeri melihat anak buka orang yang takutan. Jadikun Puan Sipian, amun takutan melihat olun, jangan tinggal di Kalimantan. Cari di planet sana berdiam. Tidak tahu, kalau tingkat desa itu mantir, tingkat kecematan itu demang. Dia pasti kayaknya manyan itu. Tapi semua daya kan punya itu. Ngaju punya mantir juga Allah, punya demang juga Allah. Ada, ada, ada semua. Cuma dengan tata cara, ada istirahatnya yang beda-beda. Oh. Mungkin hafal bantannya, kalau jadi demang sudah nih. Jadi demang. Tersanggup kita. Ujar orang kan memang, kalau jadi demang itu harus bercucu. Kalau belum bercucu, kalau boleh. Ujar orang, supaya orang tua bahari itu, lalu yang tua-tua itu diangkat. Oh. Supaya kaya yang memimpin ya kalau. Iya, tidak diharuskan sih. Cuma itu lebih baik lah. Ya, lebih baik yang orang sudah bercucu. Mantep beda, Nek. Sampai di kartas sudah. Iya. Mbak ya, Bapak? Aku ini 4 tahun jadi penyiar radio, sesuatu bahwa budaya. Di mana itu? Di Pro 4 RRI Palangkaraya. Oh, pernah berdiam di Pelangkaraya sekaliannya. Mbak Karasan, di Jakarta. Aku berdiam di Pelangkaraya. Sudah dari 2014. Oh. Saya lupa takutnya semalam, menelawan Mang Habang itu, Mbak Karasan, di Jakarta lah. Sempat, cuma kesini-kesininya, kita memahami, memang dia itu, yang dicari-nya itu adalah Dukun Santet, yang Dukun-Dukun, yang mengatasnamakan kita Kalimantan, untuk mengerjakan orang lain, soalnya atribut pakai atribut kita Dayak, tetapi jual-jual jimat, jual-jual apa, mengatasnamakan kita Dayak. Nah, itu sebetulnya yang maunya. Ada unsur penipuan. Iya, itulah yang mau beliau cari itu, yang dalam artian, yang Dukun-Dukun Santet, Dukun-Dukun yang jual-jual jimat, yang bilangnya jimat-jimat kita Kalimantan, tetapi, mereka bukan orang Kalimantan. Oh, kayak itulah apanya. Pas sudah kemarin, telmu pihak telpon, nah, makanya nanti ketemu saya, saya akan jelaskan, ini loh tampilan saya, ini loh ritual yang saya pimpin, pengumatan alternatif, menurut suku kami, yang dipercaya kami, dan kami tidak akan pernah memaksa, orang lain untuk percaya, andai orang percaya, itu pribadinya dia. Nanti tanggal 6, tanggal 6, tanggal 6 kami sudah jumpa lagi, nanti tanggal 6. Sudah, tapi acaranya nanti tanggal 6, di Taman Mini, di Rumah Radang Adat Kalbar. Makanya aku, bayar dendaknya itu. Karena JPN ada 10 pasal. Ada 10 pasal, dan nanti akan dibacakan, tanggal 10, eh, tanggal 6 itu. Kadangnya terima ya lah. Terima, kayaknya terima aja, terima, yang jelaskan, supaya tidak ada lagi, pembuat kita gaduh, atau kita, soalnya kita sensitif, kalau orang menyampaikan, tentang kesukuhan. Ujur, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, menaruh main, ini jelun, mudah, ada yang pindah, pindah pintar, maju saja, melihat piat, nah, iya, ini jelun. Jadi, jadi, ke Najipin lah, mematuhi, jatuh, padahal di Jakarta. Makanya, kita kan edukasikan orang, bahwa orang kadang-kadang memikir, kita orang Kalimantan ini, orang primitif, orang yang begini, tetapi setelah bertemu kita, mereka kaget. Marah lebih lancar kita, bahasa Indonesia, dari mereka. Kenapa? kaget, karena bahasa Indonesia tadi? Sebetulnya, lancar kita orang Kalimantan, berbahasa Indonesia dari mereka. Contohnya, ibu saya umur 99 tahun, bahasa Indonesia-nya masih lancar, tetapi banyak juga, yang ibu-ibu yang seumur segitu, di pulau lain, belum tentu, lancar bahasa Indonesia-nya. Karena Najipin, membayar Anu, berapa Najipin? Itu belum dibacakan kemarin, nanti dibacakan pada tanggal 6 itu. Itu siapa? Apa yang menentukan Anu, Pak? Jipen itu menimbang-nimbang, Anunya itu, apa, jakai berat? Apa yuk? Itu kemarin, kita mengikuti, Dewan Adat Dayak Kota Jakarta, dan juga, Majenis Adat Dayak Nasional, apakah mereka, menggabungkan, dari berapa suksuku, atau hanya suksuku tertentu saja. Itu, kita ikuti, dan kita hormati nanti. Kalau kita tidak, hormati, atau kita ini, kan, siapa lagi yang kita percayakan, untuk masalah menentukan hukum adat kita, kan? Benar. Turun juga lah. Kemarin Pak Yakubus-Kumis, yang ikut memutuskan itu. Oh. Apa pemimpin sidang, menimbang-menimbang, hakim lah, jangan lelah. Hakim. Itu, bilangnya, 10 katiramu, 10 katiramu itu, kalikan satu kati itu, wah, lumayan itu, hampir, 75 juta itu. Ma'eh. Dibayar juga, Kak? Kira-kira. Gak ada tahu, kita gak ada tahu, soalnya yang dipakai itu, kayaknya, adatnya mereka kalbar, kemarin itu, kalau kulihat. Karena kalau salah satu, karena pasalnya itu, Karena kata-kata. Satu, membuat gaduh, di Pulau Kalimantan. Oh, membuat gaduh. Oh, membuat gaduh. sehingga orang Kalimantan menjadi tidak nyaman. itu. Itu mungkin, mungkin. Itu mungkin, dibilang iya, mungkin. Kan kita kan melihat. Besar gaduh, ujur, di Medsos bilang. Bawa. Tapi, mengerak itu, kadang viral, abang pian nih. Hehehe, mantul, mantul. Bapak Mayater, sehari-hari. Hehehe. Hehehe. Biasa sehari-hari, bahasa apa, Bapak Panter? Sehari-hari di rumah? Kalau kami, selain bahasa manyan, kami bahasa Kaluwa. Ada pun gak ngalih kami. Sehari-hari di Tamiang, kami bahasa Kaluwa. Hehehe. Wah, jangan bahasa Kaluwa aja, Bapak Panter. Enggak. Oh, bahasa Kaluwa. Bahasa Kaluwa, bahasa Tanjung. Oleh kami di Tamiang. Hehehe. Hehehe. Kami di Kaluwa, di Tamiang itu, Beberakan Kaluwa, Beberakan Tanjung. Lalu, hari-hari di rumah itu, bisa Tanjung. Enggak kami. Mbak, ya kayak itu, yang tadi-tadi, Bapak Panter nyaman, didengar. Hehehe. Kadang-kadang nyaman, kan penutup kita, kan banyak yang dari Sabang sampai Merauke. Betul. Tapi bahasa Indonesia, lancar bahasa juga. Harus bahasa. Kita hargai itu, supaya mereka memahami bahasa kita. Aku pun kadang-kadang, kalau kuliah di TikTok, di Omel, sama kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Bang, bahasa ini Sabang, Sabang tapi gak ngerti bahasa Abang. Siapa orang berapa yang naik, yang naik bekesah. Orang berapa, orang amuntai, orang Tanjung. Ini kayak nalur bikin konten lah, lalu nanokan di YouTube. Silahkan aja nanti, sambil dicek, kalau memang ada kata-kata guyon, kita takut menyingkung orang, ya dihilang-hilang. Soalnya kan, soalnya masyarakat kita ini kan kritis, mereka segala sesuatu itu kan, pintar menilai, tetapi kalau mereka melakukan itu, belum tentu mereka bisa laksanakan. kita hargailah, itu kan sudut pandang. Bahan, mahir riski, ujur, anu ki ai, ini kami di kampung, itu bahasa keluar, kadang mengalih. Kadapin asli orang situ? Asli temian. Mulai halus, siapa? Pada bergerak-berangkala. Hari-hari, bahasa keluar tadi, nyaman, bisa keluar, kadang mengalih. Kamu tiap boleh, kami makan peliat, di tanjung, ada yang di keluar. Eh, iya, ini juga singkah, nyaman. Eh, nyaman, kita bahasa tanjung, ayo, bahan-bahan, anak membawa, bahasa hamuntai, sama saja. Anak, bahasa berbah, enang, bah, kasihak, disiak, niak, bisa saja. Eh, 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 ini, ada saudara kita, yang membawa kandangan, bisa saja, abah, abah, kami halam, lawas banar, badiam, di talaga langsat. Eh, nyaman banar, kami membawa kandangan, tahu. Eh, iya, abah, abah, yang terdahulu, bahari polisi, makanya, dinas di darah situ, namun mama di rumah itu, namun mama di rumah ini, bahasa kendangan, iya, abeh, langkah benua bujur ini, eh, hantakan berabai bang, oh ya, selamat malam. Berabai, berabai, nampet deh, jarang berabai lah, nampetah, mahai, orang berabai, orang berabai, biar harap, ada suah berjalan batis, mulai batu kambar, sampai Juhu, aku sudah, seharian berjalan batis, kenapa diulah juga, ada orang, ada orang manyan, pendeta, kawin lawan orang, di Juhu sana, nah, makanya berjalan batis, ya, berjalan batis, mulai batu kambar, seharian, wah, ini, kalau lagi lah, kalau berjalan, kan sanggup, eh, tapi, rame, lew, lew, raun, ditakun, para, ke situ lagi, mana, ke situ lagi, 4 jam turun, 4 jam naik, ke Juhu, enggak, pengalaman pribadi, ini sudah bertemu, tokoh-tokoh, kita Dayak, nih, ketemu siapa, udah, banyak, kalau untuk di Pulau Kalimantan, ini hampir, hampir semua ketemu, hampir semua ketemu, ketemu siapa, ah, kenapa yang berkesan, yang paling berkesan, kenapa, semua, semua berkesan, kalau kita sambar, salah satu, kenajar pilih kasih, eh, semua dapat, kenajar itu dapat, kenajar oleh-oleh, sama berkesan, dengan paman pirin, sangat berkesan, sudah jumpa dengan paman pirin, sayang, cuma, kadah dibanding, isi dengan angpau, semalam oleh, banyak orang, terakhir kemarin, terakhir kemarin, aku membuka, pembukaan, karate, kejuaran, gubernur, kalsial, piala paman pirin, di gedung rudir, senawan, banjar baru, kayak ini, ayo, membuka acaranya, dia datanglah, waktu acara, perlantikan, di adik, Kalimantan Selatan, di liang anggang, di banjar baru, kadah hadir, kadah hadir, ada kegiatan, yang hadir itu, pengalimah kamang, semalam, betul, saya berwancara, pengalimah kamang, tahu juga, pengalimah kamang, itu kawan, dan sahabat sejati, orang kabar, gak sih, rintah? Ya, orang kabar, orang kabar, orang landak, juhu, puncaknya, gunung meratus, bujur, banar, puncaknya, gunung meratus, kadakannya menyaman, jika, bapit, jika, bapit, sadang, hehehe, cangkal juga, aku lho kehantakan bisa ya, nah, jemak tesuah, apa dalamannya tuh, makanya ini kena rencana, rencana nih, kerinduan kawan-kawan, saudara-saudara kita, yang ada di Kalimantan Selatan, aku rencana kena beparit, mulai keluar, amuntai, berabai, kendangan, rantau, martapura, aku beparit, berhilang kena toko-toko, masalah keyakinan, tapi, aku ingin silaturahmi dengan mereka, nah, mau di banjir baru, atau di banjir, kita hubung ya, kita bagi kisahan, kita bulah konten ya, sambil ditampilkan, obat-obat, obat-obatan, anupian, apa nih, yang, bekumul, bekumul, yang paling, bekumul, yang jelas itu, untuk melakukan pengobatan alternatif, aku menggunakan media, musik kaular, memang khusus, dia untuk pengobatan, tapi, yang, yang, parat, tapi, kalau yang dari jauh, bisa, ini kan, dari, ini baru kemarin, orang Malaysia, aku ubat dari rumahku di Palangka, puji Tuhan, punya, 16 tahun, sakit kepala, dengan tulang punggung, sekali, kuubati, muntah, keluar, paku, kayak akar-akar, terakhir puntalan rambut, kayak, ini, kayak kepala tangan, ma'al, dan, ini, nanti, kalau ku gandeng orangnya, orang Bandung, kubuk, kubuk, amun kita kades, amun kita di Banjar, kades, hampir, 1M, bawa buat kesana kemari, ke hari sembuh-sembuh, tiga malam yang lalu, ku tarik, ada, sesuatu benda yang, megak Ginkadah, kenal Ginkadah, dengan si Din, ini, langsung, janya terima tamu, dua hari ini, Napol, karena jadi barangnya, itu ditarik, ditarik, sampai Wadah Bianca, apa muntah di sana, muntah di sana, muntah di sana, oh jadi barangnya di sana, iya, muntahnya di sana, apa paku-paku, aduh, jarum, jarum, ada jarum, ada kapas, puntalan rambut, berapa lawas sudah, melakukan pengobatan, balian, kalau balian ini, sebetulnya, dari muda, sudah, cuma, apa, jarum kita, sepuluh-sepuluh, undur-undur, hendak-hendak muncul, tapi mundur lagi, hehehe, jadi, ini sudah, telanjur basah, yang bercampur, karena, dari 2015, menangis luar biasa, aku kan tahu, di depan ibu, habis menangis itu, jago simpun, ampun, bahan piang, beraku melanjuti, dari 2015, karena, makasih sebelumnya, siapa melajari, apa, dari keluarga, kepalanya, jadi bebalian, otodidak, otodidak, oleh melanjutkan, punya keluarga, oh dari keluarga, ada juga, yang bisa penambahan, bebalian, iya, iya, ibu di kampung, ibu di kampung itu, kaya tupang, duit Rp10.000, barasa mangkuk, tengah malam, dibanguni orang, kenapa, jadi kayak itulah, barasa mangkuk, memang kaya tupang, bahari upahnya lah, memang, kan, ada yang Rp24.000, ada yang sejampal, sejampal itu kan Rp1.000, bahari, karena di orang kampung, jangan kita paksakan, kalau sidin bari Rp10, ya Rp10, sidin memberi Rp20, ya Rp20, ada juaya, memberi Labi, mirip Bapiduduk lah, kalau banjar itu, Bapiduduk, ya Bapiduduk, itu bangun padiduk, pikarasnya, supaya, ini tuh, lebih berkah, lebih banyak ujar kami, kan, lebih banyak, menujar kita banjarnya, semakin berkah, biarnya, pikaras, ya, iya, pikaras, biduduk, itu, kalau, ngali, aku kesakan disini, aku tuh, malas yang berkesak-kesak lain, kita ada penistaan, masalah keyakinan, pakai anu jualah, Bapiduduk, kayak Bapidara anu jualah, apa, ditandai lawan janar, atau, cocak burung, pakai itu juga, pakai cocak burung bisa, tapi, kalau aku jauh, jauh pakai daun rirung, pakai rirung, daun sawang, daun rirung, yang biasa kita tanam, tau, daun sawang tau, ya, rirung, maseman kan, rirung, nah, maulung kan orang penjar, bila-bila tapai, selalu ada cocak burung, itu lo gak ada paham, amun kan ada pekacut, ada pakai cocak burung, masam, di, 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 ujar kita, mohon maaf, amun jamak ala, amun jamak ala, lalu ini masam, amun kadah dipakai, pakai cocak burung, bawang, ini kalau kami tradisi, kadah memakai, rasulnya kalau udah muslim, tapi, mama masih memakai itu, kenapa itu, maka jangan diganggu hatu beranak, jangan, nah, ujur, pakai anu, nah, jurnut pakai, saja, selainnya, coba, biar melihat, belian-belian nyamanan, itu hanya pakai, kayak tanda salib itu kan, kayak tanda tambah itu kan, tanda burung, itu sebetulnya, tanda, bahwa orang-orang yang sudah ditandai itu, tidak, akan bisa diganggu oleh roh-roh halus, itu piano membuka, sebetulnya aku dari tadi, anaknya penyampai, lalu ini sudah mencari maka-kaka itu, tuh, polisopi-polisopi, kepercaya kita bahari itu, apa sih, dibalik itu, kalau kami beliankan, dari sini, tanda tambah, soalnya, kalau salibnya diputuk di atas, namun sesak burungnya, tanda tambah di tangan, oh, tahu, bisa membedakan, kita antara tanda salib, tanda cacak burung, soalnya, menurut, kisah bahari itu, zaman, ngalih, ayo kena, ayo kisah kan, ngalih, kena dikira orang, kita lu caramah nih, nak betaring, timbul berceramah agama, ngalih, maulah, karena apa-apa ya, karena kisah-kisah ini, karena apa-apa ya, kalau menurut, keakinan kita dulu itu, zaman nabi bahari itu, kan, waktu sesuatu itu kan, semua, tanda, yang ada tanda tambahnya itu, akan dibunuh anak sulungnya, itu kisahnya, lalu, bapuhan, bahari itu, sekabungan ditandai, tanda tambah pintu, oh ya, kita bergantung, di daun sawang itu kan dibikin, tanda tambah satu, yang bahari kejadian bahari itu, yang bahari kejadian bahwa, jadi, tanda sawang, oh, jadi, tandanya tanda sawang itu, anunya tuh, itu cocak burung, bakal itu, itu kan tanda tambah, sama garis-garis, bahwa, kalau ada tanda itu, ujarnya, itu akan dibunuh, dan dikorbankan, lalu, Tuhan kuasa itu turun, suruhnya, menandai sekabungan, bingung, tukang bunuh, yang mana dibunuh, kan, oh, itu, eh, lalu, disampaikan bahwa, mungkin, ada wahyu, atau ilham, atau apa, bahwa, yang ada tanda itu, jangan diganggu, karena itu adalah milik, cukup, dan tanda kutip, nah, bahari, waktu kejadian kita di karting, itu kan, mohon maafkan, sedikit, tanda sawang, itu, kalau di pintu, banjir, atau, dayak, tanda sawang, itu, apakah, dipasang, tanda tambah itu juga, dan itulah, bahwa, tanda kita, bahwa, kita, sudah ada ciri itu, kita tidak dibanding, bisa diganggu oleh, roh-roh, atau, setan-setan, akan mengganggu kita, begitu, kira-kira, mungkin, nyambung, jelas sudah, nyambung, sedikit, rame, amun, oloni, pian, anak, bonda, menyawa, karena nyaman, olon, kada banjar, bapun, 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 kada turunan, gusti, kalau, lelih, pacakan, itu, kan, ini, nyamun, dibanjar, amun, bapun, 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 ini pasti kayak itu Bapak Pandernya nggak bisa karena kayak itu ya ada juga kalau Banjar lawan orang Tuhan Bapak Pandernya maaf Pian berapaan 50 ada ada kebetulan baru 47 47 nah kan kakak di atas lu untuk boleh orang Bapak Pian lawan Pian nah kalau Pian Mbak Ika Mbak Ako atau Baunda Benyawa boleh tapi kalau ulun harus baulun Bapak Pian lawan sampiannya nah kayak itu kalau kami tuh sebetulnya karena dia belajar aku bahasa Banjar pokoknya dari dari bahasa halalak sampai bahasa Kaluan bisa mengkoti Lugat hahaha kenapa seban luah hajwa ya udah belajaran menurut sini ya hitungannya kedua itu Aci Lulun tapi Aci Lulun ada di kampung minyak belian berdewa bahasa banjar ngalih tapi punya sudah menggosok minyaknya tuh lancar bahasa banjarnya dimana tuh balian berdewa dimana ada belian berdewanya belian berdewa itu mati mati buenya 41 macam yaitu pang yang dipanggil itu itu dari Inung Madumanyan Palaihari gociri dari Gopano Ujung Panti anu babohan yang dari Pulau Kambang lalu Jujung Bui yang dipanggil itu kan bahasa banjar terus coba pang mamang panjang lah menarakan akhirnya bagian ini anak di muka kena Bambang yang serius bahwa hehehe Kade boleh lah kalau iya kan Nano itu kan apa mah eh apa itu nyamun ehnya baliannya tuh tutup bahasa banjar tupang mamang mengiaunya tuh bahasa banjar balian itu belian berdewa tuh bahasa banjar Amun Persia abah atulah yang di loksado bahari itu mudah kayak bahasa kandangan tapi Dayak loksado itu bahari di sampelnya tuh bukit jarabah Nah aku bergabung sana apa lawaskan tinggal sana jadi jari-jari misalnya memuja apa ui aja nih ini penyujung alam jarabah apa-apa penyempuh mendakar kan aja nah apa ya ini akan mengetahui Anu aku malam ini memangnya upohan piyan putri tunggu niak dia enggak lu buku panjang babohan piyan putri ujung Panti anana nanana 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 hadir itu sambil hidup-hidup aku main jam kebisaan aku main jam kejayaan aku main jam mambat tuh aku balian balian udah tuh tetunya bahasanya karena di sana ada mamang karena di banjar mondi di utama karena karena ada hanya simboli ini saja itu paling kan hanya mengucapkan hanya bahasa-bahasa Anu jajah ada kata Lino becuramin kasaruga berat dengan kejubatan nanti disampaikan ada yang disampaikan yang sesuai yang punya kayak kita kan paling kan eh apakah nanti disuruh nyampaikan ya kita sampaikan walaupun untuk tidak nah ini pang itu kata-kata sambutan kata Lino itu tuh punya semua Dayak maka apa Dayak merah apa sebetulnya itu memang kemarin itu semua Dayak tetapi yang punya mereka dari Kalimantan Barat tetapi kalau kita Kalimantan Tengah ya ditambah begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu nama budaya salam kebajikan tabek salamat linggun alatai salam saujud karendet malepang Adil kata Lino bacuramin kasaruga bahasanya tajubata arus 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 izin aku menambah menambahkan janyawai kami Dayak manyan nah baru kususupi lagi pasemanyan ngan batung miraputut telangnya selukan labi miratunun gana pelangar pang masyul bagi ngomong tumuk pias pasang dalam artian walaupun kita sudah masuk di bawah tunggul bersembunyi dibalik batang kita tidak akan meninggalkan kampung halaman kita itu yang itu tuh mukadimah lah kata sambutan mukadimah lebih ya kan namun bajarnya oleh memang pengaruh muslimnya luar biasa ini peserawat kan pasti setelah yang itu sebelum yang nyebut Adil Catalina tukar pasti setelah bismillahirmanirain nana-nana kan baru tahu Tuhan Muhammad kita kepada junjungan kita Nandu Muhammad al-wassalam nana-nana baru dilanjutkan itu tergantung tradisi kita kita susupkan jangan sampai sesuatu yang biasa kita sampaikan itu tidak disampaikan kita tetap kita kita masukkan semuanya di dalam itu kan salam lima agama aja dulu ini lima agama Pak salamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu nama budaya Salom ya Om Swastiya Om Swastiastu nama budaya Salam kebajikan yang kongucu kan harus kita pelajari lah soalnya nanti suatu saat siapa tahu tiba-tiba kita jadi anggota devan mimpin kada hafal disuruh orang mimpin hehehehehe kalau nampil yang ada kata linonya tuh aja Bang nah karena beberapa kali juga di belakang akan ada acara empat untuk Leonardo empat batakun makna aku menang silapai lemnya aku kada hafal namun kami menyanyikan eh yang kami teladani adalah Pak Prabu jamaika dan si darah umpit buyung terakhir perpisahannya itu di Bebirik danok panggang itu d dan juga diamuntah itu lalu berbagi dengan tujuh uria kenapa orang kandangan harap ini beda dengan yang lainnya sikat berhuluk ursan belakangan ini beda dengan uria mapas amuni uria mapas ini akan buah kandangan ini mau panti teladani si uria tadungwanyi uria tadungwanyi ini ya sikat berhuluk ursan kainah ini siapa gerang sampe nih labai lamia ini siapa ngembian sama tadi siapa yang peteradani nah kata tau aku kayaknya si bukuan putri dari ujung panti kayaknya itu bukuan labai lamia yang punya piantari bang siapa Adam putra nanti kukirin videoku aku menarik di kuburannya putri mayang di kuburannya uria mapas aku sama aku turunan juga dari putri mayang putri mayang sari anak raja bajaran raja matahbang karena yang panutan pian dari pian sampai tadi siapa yang di berpisah dimana tadi pian dari yang pian panuti pian menjawab komentar ini nah siapa jenis labai lamia nah aku kadang ikutin itu jenis yang lebih tahu ini jenis siapa yang pian sampai jenis siapa tadi itu anunya kata tohadanya kak kalau putri mayang sari itu anak raja matahabat ada pengirian suriansa ngaran asli pengirian suriansa itu adalah uria mundi uria mundi dulu kan jenisnya datang kekerjaan demak bintoro setelahnya datang kekerjaan demak bintoro itu kan disampaikan bahwa namamu bukan lagi uria mundi nama kamu adalah pengirian suriansa atau pengirian surianata dan setiap pengikutmu harus dimuslimkan lalu kami yang mau jadi muslim ya penggulang membawa galang membawa ini nah buka tetap kalah peran itu bahari menurut yang ada di buku yang kami baca dan itu kami setiap ada acara-adar itu selalu kami buka dan kami baca dan kami sampaikan tapi itu kan cerita bahari mau kita sari-sari ke luar Belanda luar Jepang nah nyanyar menjajah kita bujur bujur kenapa orang-orang melihat orang melihat kita banyak taring ini kan banyak taring bukan bertaring kita nih soalnya begini aku ampun maaf dengan kawan-kawan semua bahwa cerita-cerita ini kita kan bermacam versi bahwa kalau kami ini perpisahan kami manyan dengan sup-suku yang ada di karsel seperti dikatakan ke dosen samihin itu kurang lebih seratus tujuh belas tahun kita yang yang kami tahu itu kan oleh dari itu kan dihitung dari awal pertama belian contoh si belian yang pertama si ini lalu sini meninggal dia kembali kesih nurunkan kesini nurunkan kesini sampai sekarang itu kan kurang lebih 18 atau 19 orang Hai bapak besar anunya turunannya dari atas seandainya ada yang umur 100 tahun ada yang umur 70 tahun itu kan kita diperkirakan dan tidak dari kita berani nyebut real pada depan catatan nanonya kalau yang pasti kita meletarkan budayanya lah kita tahu dari situ itu oleh yang belian terakhirnya orang manyan itu itu sekarang ke-19 itu yang bisa diingat yang baru turun 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 Oh lawas ya kita karena tahu lah mohon maaf aku bukan ini tapi kalau yang kami tahu dia yang ada di tulisan itu dia anak Raja Matahabang kalau si Putri Mayang apamanya anaknya Labai Lamiah kita kurang tahu karena yang tertulis di situ dia anak Raja Matahabang siapa itu Raja Matahabang itu itu Raja Banjar makanya Pangeran Suryansa atau Pangeran Sorenata itu kami menyebutnya Raja Matahabang Oh julukan itu julukan si din gak itu ada ada di HP ku nanti ku kirim yang aku bergambar di kuburan Putri Mayang itu kenal ada tertulisnya itu diperkirakan orang kan namanya kan kita kan zaman dulu itu kita begini setelah eh pecahnya perang yang lalu hancurnya kerjaan nasional yang munculnya kerajaan daha dahadwipa baru setelah itu baru munculnya kerajaan banjar kesultanan banjar habis itu masuknya Belanda ada di situ kita kadang boleh belajar makanya kita jadi orang bodoh sejarah kita hilang yang bisa menulis sejarah ini orang-orang pintar yang bisa mengangkat jadi buku makanya yang tertulis yang bisa ditulis yang kita hanya dari kepala dari kepala per kepala ini kadang bisa ini ada bahasa manyen lah ada mengerti ronda yang apa Dawat Erson Pak Tulus Pak Dawat Erson ini apa nih jangan baca bang rancang eh bian supaya abang kuk ingikit hong paraya tau bang lah bujur itu bujur nah itu bujur makanya huruf-hurufan ganti-gantiannya si Raja Banjar maantar ading ading atau anaknya untuk jadi eh saudaranya Uriya Mapas itu bujur Suraya Mapasnya apa-apa eh Toko Dayak kah 7 Uriya yang diutus oleh Putri Junjungbui hmm makanya ada beberapa sub-sub-sub-sub-subunya masing-masing makanya membagikan adat budayanya masing-masing ya 7 Uriya tuh 7 Uriya Uriya Mapas itu salah satunya lah kaitu kan iya salah satu Uriya Mapas, Uriya Cajung Wani, Uriya Piring, Uriya aku lupa aku kadang-kadang ingat kadang-kadang lupa makanya kenapa itu di daerah eh eh kalau ingat lagi nama kalau kalau ingat cari kitabnya nama oke kena kita lanjut nih hape ini lo bad nih kena kita panas hape kena kita lanjut lagi oke 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 makasih makasih banyak Pak oke oke makasih banyak makasih banyak ya ya selamat salam